Salam, selamat pagi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu di Renungan SDT Sempol Bandung. Hari ini, firman Tuhan yang akan dibawakan dari Yuswa Pasal 3. Dan saya beri tema, taat saja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicara lah Bapak sebab kami semua mendengar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan perukop yang menjadi Renungan pada pagi ini. Yuswa Pasal 3 Yuswa bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bemalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang sukulewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira dua ribu hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Berkatalah Yuswa kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatannya ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yuswa berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yuswa, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yuswa kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yuswa, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuek. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Jericho. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, kita sudah membacanya, menyimaknya melihat bahwa Yesua baru saja menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah kanaan. Namun, ternyata ia diperhadapkan kepada masalah yang sangat besar, yaitu bangsa Israel harus berhadapan dengan sungai Yordan. Lalu kenapa ini dikatakan sebagai masalah? Ya, tentu kita harus tahu ada apa dengan sungai Yordan itu. Seberapa lebar dan dalam sungai Yordan pada saat itu? Ya, tentu ayat 15 itu menjawab pertanyaan kita. Mari kita lihat ayat 15, bagian B. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Jadi, rupanya air sungai Yordan saat itu sedang meluap penuh sampai di sepanjang tepinya. Jadi, jelas ini informasi yang akurat tentunya. Jadi, sampai kepada tepinya. Dan apa? Di tepinya itu ada apa saja? Yes, Yeremia melaporkan bahwa tepian pinggiran sungai Yordan itu terdiri dari semak belukar dan tumbuhan hijau. Jadi, kita bisa lihat bahwa air sungai itu sampai menutupi semak belukar dan tumbuhan hijau. Demikian, biar saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, bisa kita lihat apakah kondisi yang seperti ini bisa mereka lewati? Tentu ini adalah keadaan yang sulit bagi bangsa Israel. Bahkan, diteliti bahwa lebarnya sungai Yordan ketika menghadapi luapan air itu, itu bisa mencapai 1 sampai 3 kilometer. Kemudian, juga tingginya itu bisa mencapai 1 sampai 4 meter. Tentu ini keadaan yang sulit untuk diseberangi. Tentu mereka ketakutan, mereka bingung, mereka khawatir, dan lain sebagainya tentunya. Selanjutnya, kalau mereka berjalan pun di dalam sungai itu, itu tidak gampang. Karena air itu menutupi semak belukar dan juga hutan lebat. Bisa saja ketika mereka lewat, tersandung, kemudian mereka terseret kepada air yang deras itu. Karena arusnya begitu deras. Kemudian, selanjutnya, sebagai pemimpin yang baru saja dilantik. Tentu ini menjadi tantangan besar bagi Yosua. Mungkin saja pertanyaan bangsa Israel, apakah Yosua mampu membawa mereka? Apakah Yosua taat? Apakah ada kesungguhan bagi Yosua untuk membawa mereka ke tempat yang menjadi tujuan mereka? Yaitu tanah pilihan, tanah kanaan yang diberikan Tuhan. Dan mungkin ini juga terbersih dalam pikiran Yosua. Sehingga di ayat yang ketujuh, kita melihat ada firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi firman Tuhan meneguhkan Yosua. Dan setelah itu Tuhan juga berfirman di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 Tuhan juga berfirman. Dikatakannya, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabu Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti, mengalir menjadi bendungan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat berikutnya apa yang terjadi. Nah kemudian kita lihat di ayat berikutnya. Ayat yang ke-15. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Ayat 16. Maka berhentilah air itu mengalir. Kita lihat, tadi Tuhan berfirman bahwa segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan. Artinya menginjak dasar dari sungai itu. Maka air itu akan berhenti mengalir. Tetapi kita lihat ayat 15 tadi, dikatakan di situ segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air. Belum sampai dasar, tetapi baru mencelupkan kakinya ke dalam air. Dan terjadi mujijat, air sungai itu berhenti mengalir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan sampai ke seberang. Nah apa yang menarik dari sini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus? Tentu saja muda Yusua dan para imam itu hanya taat saja kepada firman Tuhan. Yang mungkin awalnya merasa kebingungan dan lain sebagainya. Namun mereka taat melangkah dalam pimpinan Tuhan. Sehingga hanya mencelupkan kaki saja air itu ternyata berhenti mengalir. Jadi pikiran kita bagaimana mengatasinya atau apa solusinya. Mungkin kita sudah kebingungan, kita sudah stres, kita juga sudah khawatir dan lain sebagainya. Tetapi ingat cerita Yesus ini, bagian kita taat untuk melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan solusi kepada kita. Jadi yang penting dalam hal ini, taat saja dan Tuhan pasti akan menolong. Karena Tuhan Yesus sama dari dulu sampai sekarang. Allah yang sanggup memberikan penyelesaian, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita yang berharap kepadanya. Jadi mari kita belajar untuk taat saja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton.